Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Keuangan atau PMK No. 267 memperlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk semua jenis ternak impor, kecuali untuk impor sapi indukan. Dan peraturan ini berimbas dengan kenaikan harga daging sapi di beberapa pasar tradisional di Palembang. Dari pantauan Sriwijaya TV di Pasar Cini, Palembang, Sabtu 23 Januari 2016, harga daging sapi kini Rp140.000 per kilo. yang sebelumnya dijual Rp110.000 hingga Rp115.000 per kilo. Salah satu pedagang daging sapi, Aman, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi satu minggu terakhir dan ini berdampak dengan tingkat pembelian yang menurun hingga 50%. Untuk pemberi ini lah sebab kurang udah. Orang konsumen kan agak keberatan beli sapi dengan harga Rp140.000 kan? Penurunan berapa persen? Kalau untuk pembeli bisa 50% Banyak juga pedagang daging yang memilih untuk tidak berjualan selama harga daging sapi masih mahal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat sepinya pembeli. Megadwi Handayani, Seftia Wan Rizki, Sriwijaya TV